Halo, berjumpa lagi dengan Wisvanya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 2 SD untuk tema keluarga ku unik dan kali ini merupakan pertemuan yang kedua. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, pelajaran hari ini tentang yang pertama fakta dan opini, lalu yang kedua menulis kalimat informasi dengan kata kunci, dan yang ketiga menulis informasi yang terdapat dalam tabel dalam bentuk kalimat. Yuk langsung saja kita ke bagian yang pertama, fakta dan opini. Nah, fakta adalah hal yang benar-benar terjadi. Lalu, opini adalah pendapat seseorang. Pendapat seseorang belum tentu benar dan bisa saja berbeda dengan pendapat orang lain. Nah, contoh fakta. Yang pertama, saya tinggal di negara Indonesia. Lalu, yang kedua, saya siswa kelas 2 SD. Lalu, yang ketiga, noken merupakan tas tradisional dari Papua. Nah, berikut contoh opini. Yang pertama, menurut Tony, besok akan turun hujan. Lalu, yang kedua, sepertinya Tito akan datang terlambat. Dan yang ketiga, ayahku pernah bilang, gambaranku rapi. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Dan, ayo berlatih bersama-sama. Di sini ada 4 kalimat. Dan kita harus menentukan kalimat mana yang merupakan opini dan kalimat mana yang merupakan fakta. Nah, kita mulai dari kalimat yang pertama. Menurut Alex, noken, buatan mama bagus sekali. Opini atau fakta? Iya, betul sekali, opini. Lalu, yang kedua, noken dibuat dari kulit pohon genemo. Opini atau fakta ya? Iya, betul sekali, fakta. Lalu, yang ketiga, mama pernah bilang noken tidak mudah rusak. Opini atau fakta? Betul sekali, opini. Lalu, yang keempat, noken kuning sudah dipakai Alex selama 2 tahun. Apakah opini atau fakta? Oke, wah kalian hebat. Ya, jadi fakta. Nah, lanjut. Sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu menulis kalimat informasi dengan kata kunci. Nah, kata kunci merupakan kata penting dalam kalimat. Kata kunci membantu kita untuk menemukan informasi yang terdapat di dalam cerita ataupun di dalam sebuah teks. Nah, saat membuat kalimat, selalu perhatikan penggunaan huruf kapital dan juga tanda titik. Perhatikan gambar cara membuat noken. Nah, tuliskan ulang cara membuat noken di buku tulis kalian dengan menggunakan kata kunci yang telah diberikan. Perhatikan contoh langkah pertama, yaitu siapkan lembar kulit kayu genemo. Jadi, kita akan membuat kalimat untuk melengkapi langkah membuat noken dengan kata kunci yang sudah disediakan. Nah, ayo kita mencoba membuatnya bersama-sama. Nah, langkah yang pertama, siapkan lembaran kulit kayu genemo. Lalu, langkah yang kedua, dengan kata kunci keringkan, keringkan lembaran kulit kayu genemo. Lalu, langkah yang ketiga, dengan kata kunci urai. Urai kulit kayu genemo yang sudah dikeringkan menjadi benang. Lalu, langkah yang keempat, dengan kata kunci pilin, pilin benang hingga cukup lunak. Lalu, langkah yang kelima, dengan kata kunci rajut, rajut benang hingga menjadi noken. Nah, semoga kalian mengerti ya. Oke, selanjutnya, kita ke bagian yang ketiga, yaitu menulis informasi yang terdapat dalam tabel dalam bentuk kalimat. Oke, nah, kita dapat memperoleh informasi dari sebuah tabel. Kita dapat menulis informasi dari tabel dalam bentuk kalimat. Kita bisa menyusun kalimat-kalimat hingga menjadi sebuah paragraf. Nah, sebuah paragraf sederhana biasanya terdiri dari empat kalimat. Lalu, kalimat satu dengan kalimat yang lainnya dipisahkan oleh tanda titik. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini merupakan tugas keluarga sasi. Nah, contoh informasi yang kita peroleh dari tabel dibuat dalam empat kalimat menggunakan kalimat aktif serta menanda waktu. Jika kalian lihat tabelnya, di sini terdapat informasi tugas ayah, tugas ibu, dan tugas sasi sepanjang hari mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam. Ayo perhatikan contoh tugas ibu. Nah, dari tabel ini kita memperoleh pada pagi hari ibu bertugas mencuci baju. Kemudian, ibu akan bekerja di siang hari. Pada sore hari, ibu biasanya menyetrika. Lalu, pada malam hari, ibu akan memasak untuk seluruh anggota keluarganya. Silahkan kalian coba untuk tugas ayah dan tugas sasi ya. Oke, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Daaah!